Intro Sebagai mana masakan khas dari Indonesia lainnya, ayam cincane, salah satu masakan khas dari Kalimantan Timur, juga kaya akan bahan rempah yang banyak terdapat di sekitar kita. Terutama cabai, karena ayam cincane memang terkenal dengan cita rasa pedasnya. Bahan baku utamanya tentu ayam, khususnya ayam kampung dengan potongan besar. Berbeda dengan ayam cincane pada umumnya, keistimewaan ayam cincane yang disajikan di Town Hall Resto ini, akan dipadukan dengan sambal mandai yang juga merupakan panganan khas Kaltim, yang akan diolah oleh Sefyadi. Mandai yang terbuat dari kulit cempedak yang direndam air garam dalam kurun waktu tertentu, setelah dikupas kulit luarnya ini memiliki cita rasa yang gurihnya khas. Proses pengolahannya, diawali dengan menggiling semua bumbu, untuk kemudian ditumis dengan minyak panas dan api sedang hingga wangi. Kemudian potongan ayam dimasukkan disertai air secukupnya, dan dibiarkan beberapa saat hingga air mengering, bumbu meresap dan ayam menjadi lunak dengan api kecil. Sambil menunggu, kemudian olah mandainya dengan cara yang sama. Bedanya, mandai dipadu bumbu dengan sebelumnya digoreng dahulu sesuai selera. Biasanya ada dua gorengan mandai yang diminati, digoreng setelah matang atau sampai kering. Dan tentunya, tidak perlu waktu selama mengolah ayam cincane, karena karakter mandai yang lunak dan lebih mudah menyatu dengan bumbu. Sebagai pelengkap dalam penyajian, Sefiadi juga mengolah tumis daun kates, yang juga merupakan masakan khas yang banyak digemari masyarakat Kalimantan Timur. Bukan hanya pelengkap, tumis sayur daun kates ini juga memberi paduan warna hijau yang apik, dalam penyajian ayam cincane dan sambal mandai yang didominasi warna merah ini. Terima kasih telah menonton! Selain ayam cincane dan sambal mandai, Town Hall Resto juga menyajikan menu istimewa lain. Salah satunya adalah bakmi takajut. Berikut proses pengolahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain dua sajian makanan ini, Town Hall juga menyajikan aneka minuman istimewa, khususnya minuman sehat yang menyegarkan untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Proses pengolahannya akan kita saksikan setelah ini, tetap di menu istimewa hanya di Ainews Tenggaro.